Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas ya Dimana dua perusahaan ini akan bagi dividen Yang mana come date dividennya itu di akhir perdagangan sebelum libur lebaran Nah, perusahaannya apa saja akan saya ulas di video kali ini Oke, jadi tonton sampai selesai Check this out Saya take video ini tanggal 2 April 2024 Jam 8.47 sebelum perdagangan mulai Saham yang dimaksud adalah ada dua Yang pertama adalah Adira Finance Yang mana akan bagi dividen 972 per lembar 972 itu kalau kita cek Senilai 50% dari labanya atau DPR payout Atau dividen payout ratio nya 50% yang dibagikan Kalau kita lihat ADMF Itu harganya di 13.600 saat kita take ini Oke, jadi kita bagi dividen yieldnya 972 dibagi 13.600 Hasilnya dividen yieldnya gede 7% Kalau kita lihat historicalnya juga Si Adira itu dividen yieldnya di 5% 5,9 Jadi ini sudah di atas rata-rata Kalau kita cek secara teknikal Perusahaan ini itu sedang berada di kondisi yang setway Tapi kondisi setway yang oke Karena ini sedang setelah uptrend Nah ini Ini ada sedikit pattern disini Nah Atau bisa juga kayak ginilah Area ini bisa jadi area supportnya Atau stop lossnya 13.450 Itu bisa Kalau ini break Nah ini akan sangat menarik untuk Adira Finance sih Menurut saya seperti itu untuk Adira sendiri ya Jadi dengan labai yang makin growth Kalau kita lihat di case statistik Net income-nya Dari 2021 di 1,2 Lalu 1,6 Sekarang 1,9 Which is good Kalau kita cek secara detail pun Secara tahunan Nah ini Pendapatan jumlah laba konferensifnya Nah ini jumlah laba tahun berjalannya 1 Tapi pernah berada di titik peak itu 2019 Belum pandemi 2,1 T Nah ini udah mendekati lah Nah kondisinya PI-nya tuh sekarang 563 Masih murah Tapi gak yang murah-murah banget Karena di 2019 Pernah di 4,93 Itu paling rendah ya 4,93 Dan ini labanya mendekati lah ya Labanya mendekati 2019 Jadi Oke-oke aja Menurut saya masih oke Terus kalau kita cek di Sini Stock bid itu menghargai wajar Si Adira ini masih Sangat jauh ya 25,6 triliun Sangat jauh banget Ini sahamnya masih terus naik Kalau kita lihat corporate action Adira Finance juga Itu belum pernah melakukan stock split Nah Tapi rajin bagi dividen Nah itu Sisi positifnya itu Jadi itu Untuk Adira Finance Silahkan Kalau yang mau tertarik Menurut saya menarik Adira Finance Lalu selanjutnya Setelah Adira Finance Adalah Temas Temas akan tebar 456 miliar Yang mana itu 58,3%-nya dari laba Atau Dividend payout ratio-nya 58,3% Nominal 456 miliar ini Itu setara dengan 8 per lembar Kalau kita cek Temas sendiri Kondisinya Nah 8 per lembar Labanya turun Dibandingkan tahun lalu Tahun lalu 1,3T Sekarang 783T M Sorry Nah labanya ini Turun ke 8 per lembar Dividendnya Sorry 8 Kita bagi dengan harga sekarang 160 itu Di 5% 5% Kalau kita lihat Historicalnya Di sini Dividend Yieldnya Juga sama Kalau tahun lalu Secara corporate action Mereka Membagikan Dividend 8 per 80 Sekarang Hanya 8 Karena mereka Habis stock split Di May itu 1 banding 10 Jadi Kalau saya melihat Dengan Tahun lalu 80 per lembar Sekarang 8 per lembar Aslinya Sama 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 Tidak Ada Perubahan Secara Dividend Yang mereka Bagikan Tapi Secara Laba Mereka Turun Drastis Kalau Kita Cek Secara Chart Temas Sendiri Ini Kondisinya Disupport Saja Support Tapi Belum Ada Tanda Tanda Dia Masih Oke Jadi Itu Mungkin Dia Akan Di Range Putus Putus Sini Sampai Warna Putih Gris Warna Putih 159 Sampai 170 Lalu Kita Cek Secara Finansial Untuk Temasnya Sendiri Secara Annual Ini Kita Cek Laba Tahunan Berjalannya Ini 815 M Tahun Lalu Menjadi Tahun Yang Paling Luar Biasa 1,4 Trillion Itu Paling Tinggi Labanya Yang Kedua Tahun Ini 800 M Kondisinya Perusahaan Berada Di PI 11,37 Tahun Lalu PI 8 Jadi Sekarang Bisa Dikatakan Mahal Dibandingkan Tahun Lalu Gitu Kalau Saya Melihat Temas Sendiri Temas Samudera Harusnya Punya Sentimen Positif Yang Mana Akan Ada Genjatan Terus Adanya Genjatan Di Laut Merah Itu Mempengaruhi Tarif Antar Angkut Dari Container Itu Sisi Positif Harusnya Labah 2024 Di Kuartal 1 Itu Oke At Least Lebih Oke Dibandingkan Kuartal 4 150 M Jadi Kita Lihat Nanti Kan Ini Sudah Selesai Sudah Masuk Kuartal 2 Sudah Budan 4 Harusnya Kuartal 1 23 Tinggal Kita Cek Seperti Apa Labahnya Harusnya Kuartal 1 2024 Labahnya Cukup 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 Dibandingkan Kuartal 4 2023 Cuman Kalau Temas Apakah Menarik Menurut Saya Enggak Sih Akan Saya Lebih Milih Adira Finance Jadi Itu Saham Saham Dua Yaitu Temas Dan Adira Nah Kamdetnya Kapan Kalau Adira Kamdetnya Itu Di Tanggal 5 Nah Perdagangan Selesai Itu Tanggal 8 Itu Sudah Libur Tanggal 5 Itu Terakhir Kamdetnya Kalau Kita Cek Disini Di BEI Bentar Bagian Investor Peraturan Berita Berita Jadwal Libur Nah Ini Jadwal Libur Bursa Itu Di Tanggal 8 April Itu Sudah Libur Jadi Hari Jumat Besok Itu Terakhir Perdagangan Di Kamdetnya Adira Finance Sedangkan Untuk Temas Sendiri Kamdetnya Itu Di Tanggal 5 Sama Jadi Tanggal 5 Sama Kamdetnya Di Hari Terakhir Perdagangan Sebelum Libur Lebaran Jadi Itu Di Antara Dua Ini Menurut Saya Yang Paling Menarik Adalah Adira Fainan Dari Segi Bisnis Oke Dari Segi Teknikal Pun Juga Oke Jadi Itu Yang Bisa Saya Share Keputusan Kembali Ke Bapak Ibu Dan Teman Teman Masing Semoga Bermanfaat Dan Yang Terpenting Semoga Bapak Ibu Dan Teman Teman Sehat Selalu Bye Bye